Intro Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani bertemu langsung dengan korban gempa bumi di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumbawa. Dalam kesempatan ini, Menko BPMK Puan Maharani membagikan ribuan paket sembako kepada para korban yang datang ke lokasi. Selain itu, sembako Menko BPMK juga membagikan Al-Quran kepada pengurus masjid yang juga rusak akibat gempa bumi Agustus lalu tersebut. Usai membagikan sembako Puan Maharani yang datang didampingi oleh Gubernur NTB Zulkif Limansyah dan Bupati Sumbawa Muhammad Husni Jibril serta Wakil Bupati Sumbaw Mahmud Abdullah ini kemudian berdialog langsung dengan korban di halaman kantor Ciamat Alas Barat, Kabupaten Sumbawa. Puan menanyakan langsung permasalahan yang dihadapi oleh korban hingga saat ini terkait dana stimulan dari pemerintah yang digunakan untuk membangun rumah bagi korban gempa bumi. Dalam dialognya, masyarakat korban gempa kemudian menyampaikan kekecewaan terkait dana stimulan tahap 2 yang dijanjikan pemerintah belum juga cair. Sementara rumah mereka sudah hampir selesai dibangun dengan dana sendiri dan dana pinjaman untuk menyelesaikan pembangunan rumah karena harus segera ditempati. Mengingat saat ini sudah masuk musim hujan dan tidak memungkinkan mereka untuk tetap tinggal di tenda dan di hunian sementara dan hunian darurat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani berjanji akan segera membahas dengan kementerian terkait perihal pencairan dana stimulan tahap kedua ini. Menurut Puan, dana tersebut sebenarnya sudah ada. Akan tetapi terkendala administrasi dan proses pencairan karena tidak diinginkan. Akan ada permasalahan hukum di kemudian hari apabila pencairan dilakukan asal-asalan tanpa kelengkapan administrasi. Pembentukan kelompok masyarakat juga diharapkan agar dana yang cair tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan oleh korban. Untuk membangun rumah bukan untuk membeli kebutuhan lain sehingga uang tersebut tepat sasaran. Sampai hari ini kita masih mentargetkan Maret tahun 2019 sebagian besar dari rumah-rumah yang rusak berat itu sudah rusak terbangun. Namun memang ada kendala di lapangan yang memang kita harus siapkan kembali untuk dievaluasi. Bukannya tidak siap, namun memang ada persyaratan yang harus disepakati untuk menjaga angkutabilitas. Walaupun ini uang memang sudah ada, tinggal ditransfer, namun pembentukan kelompok mas ini pun awalnya itu masih terkendala. Karena apa? Kita tidak mau kemudian mengirimkan uang ke masyarakat, namun kemudian uang itu tidak selesai untuk membangun rumah karena ini bantuan pemerintah untuk sebuah rumah. Pemerintah pusat menargetkan penyelesaian pembangunan rumah korban gempa NTB akan rampung pada Maret 2019 mendatang. Dari Kebupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV Terima kasih telah menonton!